Yang saya hormati Bapak Kepala Kepolisian Preson Kabupaten Bumas atau yang mawakili Yang kami hormati Bapak Kepala Inggras Seluruh teman-teman dan serta Kongres Penyelenggaraan kegiatan ini Surat dari Asosiasi Provinsi Kelimantan Tengah Garing Ulur Mawi Garing 2020 Beriode Kepengurusan Asosiasi Berdasarkan surat itu untuk mengadakan Kongres ini Yang teruat dalam Berkoordinasi dengan rekomendasinya Ketanggal 3 Juni 2021 Dengan penyesualan kegiatannya Hari ini pemilihan untuk menyurati klub-klub yang ada di Bumas Tentang perihal pembukaan pendaftaran untuk pemilihan calon ketua Askap Kepesi 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 Kep Yang mana untuk sosialisasi pencalonan sesuai ini diumumkan melewati media sosial, baik media sosial dan pribadi, grup, dan juga melewati media masa. Sehingga sampai tanggir pembukaan kedaftaran yang ditutup pada tanggal 10 Juni 2021, tepatnya pukul 23.59 WIB, terjari 1 Bapak Calon Ketua Hukum yang mendatang. Kami sampaikan juga dalam Kongres ini, untuk potter yang memilih nanti, ada 11 klub, yang mana klub tersebut akan kami padakan. Di sini, RS Rumah Sakit Kualpulun, Bersatuan Sepak Bola Petak Bahandang, Bersatuan Sepak Bola Mawar Sarong Tumah Hakau, Bersatuan Sepak Bola Hakau Putra, ini dari Tumah Hakau juga. Tumah Hakau ini mendatangkan kesejaan dari 2 klub. Dari klub yang muda dan yang tuanya, jadi 2-2 ini. Yang selanjutnya, 5, Bersatuan Sepak Bola Burung Bunut. Yang ke-6, Bersatuan Sepak Bola Anjir Putra. Yang ke-7, Bersatuan Sepak Bola Pasar Baru Kuala Purun. Yang ke-8, Bersatuan Sepak Bola Semangsa. Yang ke-9, PS Rantau. Ini saya apresiasi sekali buat teman-teman PS Rantau ini, kumpulan dari teman-teman kita dari Timur ini mereka. Yang bekerja di sini dan mereka membentuk sebuah klub. Yang sekarang ini kita laponi sama mereka ini ya, tanding-tanding sepaling klub. Untuk sementara ya, cari keringat gitu aja. Sambil-sambil menjaga bisik. Yang ke-10, PS, Bersatuan Sepak Bola Bilang Putra. Yang ke-11 ini, Bersatuan Sepak Bola Polres Gunung Mas. Kemana kita tahu, Polres ini memang banyak pemainnya ya. Kebetulan anggota ini mudah-mudahan semua. Yang selanjutnya, kita akan menyampaikan pendanaan. Pendanaan untuk Kongres ini. Kami mohon maaf, pendanaan untuk Kongres ini kami lakukan dengan swadaya. Kebetulan dari teman-teman pengurus lama ini dan dari klub juga mendukung kami. Kalau kita lihat dari waktu yang dekat, kalau kita bikin proposal atau kemana, rasanya sangat ini. Sangat dekat sekali. Itu kami ceritakan untuk pendanaan. Jadi ini swadaya. Mudah-mudahan ke depannya, PSSI ini bisa lebih bagus lagi. Dan untuk masalah pendanaan seperti ini mungkin ya. Nanti pengurus yang baru ini bisa memikirkan kehidupannya. Bagaimana kalau untuk event-event seperti ini kan kita harus berduk dana. Dan juga untuk pembinaan update-up update. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pembinaan. Dan juga untuk mengapresiasi dan men-support kegiatan ini. Pelaksanaan kegiatan ini juga kepada semua penelitian pelaksanaan. Yang mana penelitian pelaksanaan ini bekerja selama sebulan hari untuk melaksanakan hingga terpelaksananya kegiatan ini. Meskipun ya kita lihat memang banyak sekali kekurangannya. Tapi kita yakin ke depannya ini sebagai satu pelajaran untuk kita. Untuk mengadakan kegiatan yang sama ini. Dan juga kami ucapkan partisipasi klub-klub ini. Klub-klub ini ya kalau kata Bapak PSSI ini. Kelima terkena Pak Bapak ini akar untuk ini yang membangun kita. Membangun kita pengurus untuk membangun dan menghidupkan sepak bola kembali. Karena apresiasi dari klub-klub ini sangat penting. Mereka sangat menginginkan PSSI di rumah sini. Pembangun ini punya pembangun yang bagus, yang lebih bagus lagi untuk membina para atlet-atlet khususnya sepak bola di Gunumas. Akhir kata, saya atas nama penelitian. Meminta kepada Bupati Gunumas atau yang bawah diri untuk membuka kegiatan kongresi ini. Dan juga nanti mungkin ada sambutan, wejangan untuk kepengurusan yang terpilih nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan yang mahasiswa, Tuhan yang maha kuasa menjertai kita semua. Salam olahraga! Jadi, mohon kawan-kawan askap yang terpilih nanti bisa bimbing. Karena susah juga. Karena itu masuknya di kongi, Pak. Pembinaan pola perangkat, kira-pola, buru tangkir, ini, ini, semuanya. Jadi, kalau kita sejalan dengan orang kongi juga susah. Saya perlu duduk satu minyak, pesesinya sama minyak, menyamakan persepsi. Jadi, kita buang ego, kita buang kepentingan ego. Demi sepak bola Gunumas. Jadi, deminya itu di atas, jangan kepentingan kita itu. Buat Gunumas ke depan. Karena dulu saya sempat final. Ya, Rupiah, rasanya, 3-3. Tau, nomornya gak pilih. Patah. Makanya sih, bilang, biar rencanakan, ya, sekarang. Misalnya, prosesi, nanti di Palang Karaya bisa. Palang Karaya menghabiskan. Jangan itu aja yang dibikirkan. Kalau anda lalu-lalu, lalu kesenayaan itu perlu. Di perencanaan juga, nanti. Jangan juara di Palang Karaya, pergi-perkesenayaan gak bisa berangkat, gak ada dananya. Mendingan untuk saya ikut dari awal. Kita minta, apa, sama mereka ngasih sama audensi sama pejaring website. Dan dia bisa sebegini, nanti berlalu-lalu. Audensi, apa, kita yang bisa lakukan. Tadi, presiden, masuk. Ini, katanya presiden, masuk. Kemarin, kerasnya, di Papua, kami, meeting, Tepon, Pak Toko, hidupkan, hidup. Tolong, sampaikan, bupah, bupah, kewasi, buktah, ini. Tepon, masyarakat nasional, Pak Simpata. Jadi, pemain-pemain kita yang namanya itu di sini. SSW, dirita, masyarakat. Kalau di gunung masyarakat, enak banyak. Usaha. Tepon, buat latihan masyarakat. Kegiatan, ponamen, semua terkapor di situ. Jangan takut. Ini langsung perintah presiden. Jadi, kita di daerah menurut Allah. Makanya, saya harus datang menjelaskan. Ini dulu, yang paling pertama. Supaya kita satu suara. Dia tahu di sini. Salah satu agendanya adalah itu untuk impress. Karena kemarin, minggu yang lalu, Menteri Pemuda Awang Raja sudah mulai opening ceremony yang kegemarin jauh timur. Menyampaikan impress. Minggu yang lalu. Pertanyaan dan Kongres, hadir sekalian, Pak Hansri, sama yang kemarin, Pak. Memang unik. Jadi, kita itu di PSSI. Kalau sampai tiga bulan, kita kasihin waktu, tidak juga. Bukan asapnya yang ditantung merah. Sama Paiwan Mulai, Pongjen. Kemudian, kembali PSSI kamu. Aspro, yang dikasih kebunnya. Jadi, di PSSI itu, kami yang tidak bisa memimpinat, itu angkomat orang. Bukan ada yang tidak memulangkan kongres. Nah, makanya sekarang, di PSSI, jangan main-main, kalau mau masuk ke PSSI. Calon S.O. ada di sini? Calon S.O. Ada mengatakan? Calon S.O. Kalau ada calon S.O., dia harus siap. Muruh sekolah, jangan main-main. Makanya waktu kemarin datang ke kita di PSSI, saya tanya, saya bukan, saya bilang, dia punya tanggungan, dia apa? Akhirnya, kalau itu nama apa? Tuh. Aku kan, aku jadi pengurus. Jadi pengurus, dia jangan nyari matang, dia boleh, salah. Tidak boleh di PSSI, tidak boleh di. Justru kita, ngasih di PSSI itu. Jadi, Aspro PSSI, Kalimantan Tengah, Liga-Tiga, ini yang sebentar, kita lihatkan, kita putar, siap-siap, penuh mas. Jangan begitu kita, SK-kan, kalian tidak bisa ikut, hingga tiga, kalau tak apa, kita SK-kan. Salah bisa. Ini sebentar lagi, 31 hingga dua, Kak Polri kasih izin, otomatis, konsideran, kalau termasuk, 33, di Aspro. Kak Polri akan kasih izin, sudah, 10 hari hal-hal lalu, Kak Polri. Tapi kita mau besi. Terus, kemarin, tanggal 8, mati, tidak mau besi. Kak Polri kasih izin, dan main-main, otomatis sejak ke bawahnya, jadi nanti Liga-Tiga, siap-siap. Suratnya ke-17, belum masih siap-siap. Jadi mulai sekarang, itu tidak mudah. Dan mana? Aspro, Esensi Kalimantan, Pak Eni, Pak Setapali, 650 juta setahun, untuk kompetisi, saya mengadakan. Jadi nanti, kita dikatinya, kita dikatikan, kita dikatikan, supaya tidak mahal, supaya jangan tak usah, di dalam keraya. Jadi wilayah Mariko, nanti di Murat Tew, di Bantuman, di Bidahingan. Wilayah Tendah, mungkin di dalam keraya. Wilayah Timur, begini ke apelanggungan, supaya jangan, orang, lama anda, yang dilewati, oleh, klub pesan, hutan, ini yang mohon, diperhatikan, dan masyarakat sangat, membutuhkan, hal-hal hidup, dan juga banyak, juga korban-korban, yang terjadi. Juga kemarin, kalau tidak salah, saya lihat, ada juga gunungan dari, Kepala Tinas, berhubungan, kondisi, Sektorat, dengan Pak Bupati, kita, membicarakan, hal-hal tersebut, lewat CSKR, dan kemudian juga, sudah di, tidak berlalu tiba, berat-berat, mungkin. Tapi, akutan, masih cukup, melebihi, penase, itu yang, yang cukup, barang juga, dan itu mungkin, membutuhkan peraturan, penerbangan. Sekarang itu, ini yang, saya lihat, saya lihat, mohon maaf, bila ada hal-hal, yang kurang berkenan, tapi sebelumnya, karena kebiasaan, dari Pak Bupati kami, pantut, dan mohon maaf, bila kurang berkenan, kita semua, minggu pagi, mengayuh, sepeda, sehat jasmani, jiwa, dan raga, semangatlah, generasi muda, berkeliaran, berkaryalah, melalui pola raga. Cahaya malam, indah bergedif, bintang, berwarna-warni, izinkan saya, ucapkan salam, selamat, melaksanakan, kongres, mas kak, besi, berbeda rumah, tahun 2021. Di tingkat desa, maupun di tingkat kelahan, seperti tadi disampaikan, Bapak, Sekretari Sumuh tadi, artinya akan melaksanakan, di tingkat, di tingkat, provinsi, tingkat tiga, kita coba, di tingkat desa, di tingkat, kebupaten, yang kita lakukan. Ada banyak juga, saya kira, grup-grup yang ada, dibagi, tiga, bisa, tiga, grup-grupnya, karena, luas banget, wilayah kita cukup puas, membutuhkan biaya, untuk belajaran dari rumah, asal dari monohi sana, terdapat kita sini, saya yakin cukup mengeluarkan biaya yang terbang. Seperti yang dilakukan, as pro-provisi, artinya membagi, di biaya wilayah. Juga kita bisa lakukan seperti itu. Jalur kaya mungkin, dari sebang sampai ke, itu yang kami harapkan, selama hal pengembangan, berdepan, biaya sesini, lebih bagus, lebih terlihat, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Siap, kami berhenti, berhenti, terlihat sebagai sekretaris poni, selamat datang, terima kasih, bisa bersama dengan kami, dan dalam hal ini, kami cukup bangga, sekali lagi, dengan kandian Bapak, untuk membuka, wawasan, membuka kembali, kami, yang ada saat ini, yang selama ini, mungkin, tergelam, cukup lama, seluruh sesuatu sepak pola ini, dan apa yang sudah disampaikan, dari Bapak, ini, membuka, dan mengawali, wawasan, seluruh sesuatu, BSDC, Kabupaten Bunomas, yang selanjutnya, terima kasih, yang disahankan, kegiatan, sesuai dengan Taduk Tadik, yang sudah diperlukan, disampaikan, sehingga bisa menghasilkan, kongres ini, kepemulusan, yang sesuai dengan harapan, dan bisa membawa, hal-hal yang positif, membawa, hal, BSDC, kebupaten Bunomas, nantinya. Dengan kegiatan, ini, yang diakukan, juga di awal kebangkitan, sepak pola, yang ada di Bapak, Bunomas, untuk mencapai ini, tentu, membutuhkan, sesuai kelimpil, yang berangkat, kegiatan, dan komitmen, untuk membesarkan, sepak pola, di Kabupaten Bunomas. Askar, BSDC, merupakan satu wadah, untuk hidup, sehat, dan bersemangat, dan berlanggan, meragukan, untuk menjaga, merasakan, visi dan misi, kebupaten Bunomas, dengan berjuang, bersama, dan juga, sebagai wadah, berkumpulnya, generasi muda, serta tempat, menjalin, segitu, rambu, antar sesamanya. Selain itu juga, Askar, BSDC, kebupaten Bunomas, diharapkan, dapat membangun, dan membangun, dan semangat generasi muda, dalam bidang pola kandang, seorang seseorang kodak, dan diharapkan, dapat, mengangkat, nama, BSDC, dikatakan, Provinsi Mahatang Nasional. Bapak-Ibu, hadirnya, BPD, yang sudah dihormati, Buah Sekretaris, Umum, Askar, Besi, Provinsi, hadirnya, Askar, Besi, Bapak-Benz, yang sudah diharapkan, dapat, memberikan, motivasi, dan merupakan, mental, serta semangat, dengan semula kita, yang banyak terjumus, saat ini, terkira, oleh KKOM. Hal ini, dengan, hadirnya, organisasi ini, ke sisi ini, mudah-mudahan, kita bisa, merombah, yang ada di KKD, Sasa. Bapak-Ibu, kita tahu, yang terjelang, dan terjumus, terbubah, selalu sesak, Bada saat ini, Bapak, menikin, Bapak-Kasar. artinya, generasi, generasi, yang berjaya, artinya, di bawah 40 tahun, bahkan, di bawah 40 tahun, ini yang terbiasa. Tapi, dengan hadirnya, BSD ini, saya yakin, apabila, BSD yang kita, lakukan, kongres, yang saat ini, siapapun, yang terkini, nantinya, menjadi pengurus, BSD, bisa merampun, sampai ke desa, desa, saya yakin, dengan hadirnya, BSD baru, artinya, merupakan, pola dan cara baru, pola dan dunia baru, mengasalkan kita, yang ada di BSD. Di satu, kesemukan, kesemukan yang lain, juga mereka, dengan adanya wadah ini, bisa membangunkan semangat. Dan dulu, Pak Seng, yang ada di seluruh, dari BSD juga, pernah dilakukan. Yang hadir di sana, jelas, anak-anak muda, artinya, cukup semangat hidup. Dari tiap yang pemerintah desa, berkaitan sama dengan, sponsor-sponsor, atau toko-toko, atau perempuan yang berduit di sana, yang ada di desa. Itu cukup ramai, Pak. Kami lakukan. 2016 di desa sana. Yang satu, kami bersama-sama dengan, Pemdes, Dinas, Pemerintah Desa, waktu itu jaman Pak Seprapto, yang kita pusatkan di Tumang Miwan. Itu dulu pernah dilakukan. Artinya, bangkitkan itu kembali, selesai untuk kepengurusan PSI yang baru. Artinya, kita merangkak dari bawah. Kita jangan muruk-muruk, duruk untuk beradisi, ketika permisi atau nasional. Ini harapan kami, Pak. Pujuan kita tidak ada lain, bagaimana, generasi muda kita ini, bisa bangkit, bisa bangkit kembali. Semangat mereka. yang selama ini, mungkin kita tidak pernah menuntung mereka. Tidak pernah kita melibatkan mereka. Tapi dengan adanya kegiatan sepak bola ini, saya yakin, mereka cukup bersungat kembali. karena sepak bola adalah olah-olah-olah yang masyarakat. Yang rata-rata di tingkat desa, lapangan sepak bola ada apa? Ada semua di tingkat desa. Nah ini, pesan kami, sehusus untuk PSI yang baru ini nanti. Bisa, bagaimana cara berkonderasi dengan pemerintah kecematan, juga pemerintah desa. Terkait dengan yang disampaikan lelah-olah sekitaris umum tadi, dengan impresi nomor 3 tahun 2019, artinya, dulu tidak pernah, tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa dibayai oleh pemerintah, tapi dengan adanya impresi ini, bisa dibayai, mungkin lewat dana diri atau adili, api bidis di tingkat desa, atau dana-dana perlahan yang ada. Tergantung, bagaimana koordinasinya, komunikasinya, sesuai dengan petunjuk impresi yang sudah disampaikan. Saya kira bisa seperti itu. PSI nantinya, dalam rangka mengembangkan saya. Artinya, mulai kita dari bawah, dari awal. Artinya, jangan cuma kita pegang namanya. Oh, saya ketua PSI. Tapi, bagaimana caranya? Tetua ini, bisa lebih proaktif gitu. Berkomunikasi, koordinasi. Artinya, saya khusus dengan pemerintah daerah. Pak Bupati. Mungkin apabila ada niat, ke tingkat kecematan, bisa pemerintah daerah, khusus Pak Bupati, untuk membuat surat, atau rekom, memberikan rekom. Ya, terima kasih. Atau kita koordinasi, ke pihak PBS-PBS. Buatkan proposta. Pak Bupati memberikan rekom, dalam rangka perlombangan. karena PSSI seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak ada dana khusus, tergantung dari bagaimana, cara bagaimana, pihak kita di keempatnya, untuk mengembangkan, dalam hal untuk mengumpul, kuni-kuni yang ada. Ini angk-angkini, angk-angkini, kita daerah, dan yang penting, kita kek komunikasi, koordinasi, itu intinya. Sehingga, organisasi bisa berjalan dengan baik. Baik, kita terima kasih. Tiga kali. Suatu, kami serahkan kepada Bapak Subadio, untuk, memperbesar, memadukan, meningkatkan prestasi, tersepekolahan, Komunik Gunung Mas, di masa yang akan datang. Tidak. Tidak. Terima kasih. Ini untuk, diibatkan, ke seluruh, kejunjung, Nungu Bajan Gunung Mas, agar, posisi kejunjung Gunung Mas, dapat bertiba. Saya serahkan. Terima kasih. Terima kasih. Tahun 2001 sampai 2005. Terima kasih. 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 pasti akan dipenuhi mereka dulu, baru kita lanjutkan ke Ketua untuk secepatnya dibikinkan SK. Nah untuk pelantikan itu nanti kita atur, apakah nanti setelah SK diterima, kita komunikasikan sebulan kemudian atau seminggu kemudian, itu nanti terserah SK. Saya tunjuk dan memikirkan kesempatan untuk kami, kira saat ini saya terpilih dari wabung universitas, dan pada saat ini juga saya akan melakukan pidatannya. Untuk 100 hari isteri yang sudah sampaikan dalam pidato tadi, setelah satu hari ini saya akan melakukan beberapa petisi, yang pertama pilih pilih klub, kemudian penataan-penataan kantor dan lain-lain, supaya lebih terlambat lagi, kemudian sesuai dengan beberapa petisi yang sudah dilaksanakan, dilaksanakan tugasnya desa pusantara, dilaksanakan desa-desa sikat, sehingga nanti di tahun, separuh tahun sudah, saya yakin minimal satu yang bisa dilaksanakan, kemudian tahun keempatnya juga dilaksanakan rutin. Kemudian berkumpulasi kita daerah selanjutnya, kemudian berkumpulasi kita menyampaikan ini sudah dilaksanakan, sehingga koordinasi antara daerah dengan PSSI, merawal ikon, baik-baik, dan sinar turamik yang berusaha. Ini kan terkait Liga 3 ya Pak, ini akan segera mau dimulai. Itu apakah Gunung Mas sudah mempersiapkan Gunung? Untuk ini, berdasarkan sudah informasi yang telah disampai oleh sekitar sini, mulai sekarang kita sudah mempunyai, sebelum di sekitar kekuatan suruh ini, dan berdasarkan sekarang, sebab kita terus mempersanakan. Untuk mengikuti tiga-tiga tersebut, saya yakin bahwa dukungan dan gunung kendaraan melewati Pertolongan KPS, dari nomor 3, saya yakin dan percaya bahwa pemerintah daerah Indonesia 100% sudah mempunyai sesuai dengan yang sudah dilaksanakan. Seperti Gunung Mas nanti akan mengikutinya ya? Mengikutinya. Kalau susunan pengurus yang lain, Mas sudah ada? Susunan pengurus memang kita sudah bersiapkan, kita sudah bersiapkan, kita sudah bersiapkan, jadi dimana terus saya punya keinginan, yang dulu kita kumpulkan semua, yang kurang kita tambah lagi, sehingga terkapal semua. Jadi semua ini, semua komite-komite itu berjalan segera. Jadi supaya organisasi ini bisa berjalan di mana, yang lancar. Jadi kami yakin pasti akan selalu berkulingasi. Dengan kemampuan yang ada, generasi-kulingasi yang bagus itu kan bagaimana kita bisa sama-sama. Karena media yang paling mudah maju ya, jadi mendapatkan dukungan. Walaupun bagusnya, kalau tidak ada dukungan dari media, bagus pindah-pindah. Misalnya kan? Ya. Ya. Jadi kalau lu deketan itu, mungkin gue juga sangat-sangat, sangat penting kan? Oke. Pasti semua enggak kan?